Pemirsa dengan santainya, seorang pria pada Sabtu menjelang tengah malam kemudian beraksi mencuri celana dalam di sebuah rumah kos putri di Jombang, Jawa Tibur dan terekam CCTV. Ya, belum diketahui pasti jumlah yang diambil oleh pelaku. Aksi seorang pria mencuri pakaian dalam wanita di rumah kos putri terjadi di Desa Kuaron, Kecamatan Diwa, Jombang, Jawa Timur. Aksi pelaku memarkir motornya di tepi jalan. Pelaku kemudian masuk ke halaman samping rumah kos yang terdapat cemuran. Tanpa memerlukan waktu lama, pelaku mengambil celana dalam kemudian dimasukkan ke dalam tas yang disediakan dan meninggalkan lokasi. Aksi pencurian terjadi pada pukul 23 waktu Indonesia Barat Sabtu malam. Jumlah celana dalam wanita yang hilang belum diketahui. Penghuni hanya melaporkan kehilangan celana dalam. Setelah dicek hasil rekaman CCTV baru yakin telah terjadi pencurian. Pencurian celana dalam bukan hanya sekali, karena kejadian serupa juga pernah terjadi sebelumnya. Hingga minggu siang, Ketua RW belum melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Ketua RW masih memastikan nama-nama pehuni kos yang kehilangan celana dalam. Dari Jombang Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan.